Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kadang warga dimanapun panjenangan berada Jumpa lagi dengan Biru Umas Persaudaraan Setiati Terate Syukur Alhamdulillah Kali ini kita bisa mengadakan podcast Bersama pengurus pusat PSHT Ada Mas Pur Selaku sekretaris umum Yang lalu sempat ada press release ya mas Soal penulangan PK2 Kebetulan saya belum puas Kami makanya mengundang Biru Hukum Asing lagi ada Mas Meli Ada Mas Sam Sudin Selamat malam mas Selamat malam Nah lor langsung saja Kita mau ngobrol-ngobrol Berkenaan dengan isu-isu yang beredar Yang mana ini supaya Tambah gamblang Jadi yang lalu Mas Pur sempat menyampaikan bahwa Kita harus memanai Ditulangnya PK2 ini Tentunya dengan lebih produktif dan Positif Sekarang hadir bersama beliau Sukeng dalu Mas Pur Sukeng dalu Mas Satu Ya Mas Satu Mas Satu Terima kasih Siap sih Mas Alhamdulillah Nah ini kemarin kan Mas Pur press release Saya itu seneng Bahagia bahwa Keputusan hukum Ketetapan hukum Tentang keberadaan PKHT Itu sudah jelas Artinya saya Saya menangkap Sebagai orang yang Awak hukum Bahwa PK2 ini adalah Final Atau hasil akhir dari Sengketa yang selama ini ada Saya pengen Bincang-bincang Mas Pur Saya pengen tanya Itu Apa namanya Berkenaan dengan Bihak kita Mas Nah kedudukan Bihak kita itu kan Sengketa kepengurusan itu awalnya Gih kalau gak salah Tapi isu yang beredar itu Ada Seperti Kalau Allah tidak dituju oleh Sekelompok IH Yang menyatakan Mas Topik pada waktu itu Hanya dapat 8 suara Kemudian ada Sebelah Dapat 100 sekian Nah ini sebetulnya Bagaimana sih Mas Itu rentetan Kita ure dari awal Kita ure dari awal Saya Memohon Bihur Hukum Hedul Supaya nanti fakta data itu Bisa dipertanggungjawabkan Karena pada waktu itu Mas Pur yang Menjadi Pelaku langsung Pada waktu Parluk 2016 Monggo Mas Pur Terlulun Mas Ageng Mas Weli Mas Sam Sudin Dan Saudara-saudara yang ada disini Yang pertama Terkait dengan Pertanyaan Mas Ageng tadi Bisa dibagi menjadi dua ya Yang pertama itu adalah Perkara kepengurusan Itu hubungannya dengan Parluh 2016 Sedangkan kalau badan hukum Ini adalah Peristiwa lain di luar itu Nah mungkin Sedikit kita kilas balik Tentang Parapatan Luhur 2016 Khususnya Tentang Tadi ya Mengenai Adanya isu Apa Seolah-olah Ada Pemungutan suara Mas Taufik Dapet 8 Ada yang lain Dapet 108 Nah Pada waktu itu kan Saya sebagai Sekretaris Panitia Parapatan Luhur Nah sepanjang Pengetahuan saya Baik Dilihat dari Dasar Hukumnya Yaitu Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Itu tidak ada Satu mekanisme pun Yang mengatur Memilih ketua Hukum itu Dengan cara Hitung-hitungan suara Itu tidak ada Yang kedua Di dalam Proses Dari Randon Randon acara Parapatan Luhur Itu juga tidak ada Apa Randon acara Pemilihan Ketua umum Dengan Pemungutan suara Itu tidak ada Sedangkan Dokumen Secara Hard copy Yang ada di saya Yang asli semua Itu juga tidak ada Dokumen Yang menyatakan Ada Pemungutan suara Dengan hasil Mas Tawik Delapan suara Dan Ada yang mengaku Dapat Seratus Delapan suara Sehingga saya Dapat Meyakinkan Bahwa Proses itu Tidak ada Di dalam Acara Parapatan Luhur Tahun 2016 Itu sesuai Dengan fakta-fakta Yang ada Kalau ada Yang punya Fakta data Ya Coba aja Dikeluarkan Mana datanya Tapi Yang jelas Seluruh dokumen Itu ada Di saya Aslinya Itu tidak Tidak ada Mas Artinya Gini Mas Bahwa Pemilihan ketua umum Itu Regulasinya Bukan seperti Pemilihan umum Betul Lalu penentuannya Mengacu kepada Apa mas Kesepakatan kah Atau seperti Ditunjuk kah Bagaimana mas Ya Sudah dijelaskan Di beberapa Kesempatan itu Oleh beberapa Senior Pada waktu Masih belum Acara resmi Bahwa Organisasi Persaudaran Setia Hati Terhati itu Tidak seperti Organisasi Organisasi Pada umumnya Sehingga Mempunyai Suatu Mekanisme Tersendiri Di dalam Memilih Menetapkan Dan menunjuk Ketua umum Tadi saya bilang Bahwa Kalau di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Itu Ketua umum Itu Dipilih Ditunjuk Dan ditetapkan Oleh Majelis Majelis Luhur Secara Kolektif Kolegial Dengan Memperhatikan Usulan Sehingga Dari Fakta itu Bahwa Pengambil Keputusan Tentang Hal Ketua umum Itu Sepenuhnya Ada Di Majelis Luhur Nah Pada saat itu Pengumuman Majelis Penetapan Ketua umum Itu Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Harian PSHT Itu Di Umumkan Dan dibacakan Oleh Ketua Majelis Luhur Dalam hal ini Mas RB Wiono Hadir Di sana Seluruh Anggota Majelis Luhur Intinya ada Delapan lah Yang Mas Wi Mas Esubiantoro Mas Wilis Mas Edi Asmanto Mas Jarot Kemudian Mas Junaidi Kemudian Mas Dua lagi ya Mas Gunawan Satu lagi Mas Sentot Sutekno Ya Pas Delapan Nah Sekarang Ini Di antara Delapan Dulu yang Memutuskan itu Ada Tiga yang Sudah Almarhum Yang Almarhum itu Mas Sentot Kemudian Mas Jarot Dan Satu Lagi Mas Gunawan Tegal Ya Itu Mas Nah Pada saat itu Beliau Semuanya Hadir Juga Didampingi Oleh Lima Orang Pimpinan Sidang Pleno Jadi Jadi Di depan Itu Ada Tiga belas Orang Berarti ya Lima Ditambah Delapan Nah Pada saat Ketua Majelis Luhur Membacakan Putusan Itu Seluruh Anggota Majelis Luhur Itu Sama Sekali Tidak Ada yang Berkomentar Atau Protes Semuanya Tidak Ada Bahkan Para Peserta Itu Pada saat Dibacakan Itu Tepuk Tangan Riuh Dan Tidak Ada Sama Sekali Protes Artinya Penunjukan Dan Penetapan Ketua Umum Mas Taufik Dan Ketua Harian Mas Purjoko Itu Sudah Sah Diterima Di Dalam Sidang Pleno Nah Kalau Sekarang Ada Seolah-olah Ada Hitungan Ada Ini Itu Saya Sebagai Sekretaris Panidia Tidak Pernah Ada Dokumen Yang Menyatakan Itu Nah Pada Saat Telah Di Parapatan Luhur Selesai 30 hari Itu Penyusunan Pengurus Lengkap Kemudian Dilantik Di Madiun Seluruhnya Hadir Dilantik Itu Bulan Mei Jadi Sampai Disitu Tidak Ada Masalah Nah Kemudian Adanya Perjalanan Waktu Ada Perubahan Perubahan Pikiran Dari Ya Saudara Saudara Kita Yang Mengakibatkan Ya Mungkin Ada Kalau Boleh Dibilang Perpecahan Ya Boleh Kalau Beda Apa Menyikapi Kepengurusan PSHT Juga Boleh Nah Luhur Bisa Dipastikan Bahwa Berdasarkan Keterangan Dari Mas Pur Yang Pada Waktu Itu Marlu 2016 Pemilihan Ketua Umur Ternyata Penentuanya Berdasarkan Kolektif Oleh Majlis Luhur Jadi Disepakati Bersama Dan Bahkan Sampai Pelantikan Disampaikan Sampai pelantikan Tidak terjadi Masalah Nah Kemudian Saya Tentu Tentu Yang Tentu Yang akan menjelaskan Mas Beli Dengan Mas Mas Samsudin Saya Hanya Menjelaskan Itunya Peristiwanya Saja Jadi Setelah Pelantikan Itu Ada Perjalanan Waktu Ada Saudara-saudara Kita Yang Menggugat Para patan Luhur Dan Hasil-hasilnya Nah Itu Digugat Masuknya Itu Tahun 2017 Kalau tidak Salah Itu Gugatan Itu Mulai Masuk Kemudian Berjalan Lama Gugatan Itu Di Pengadilan Negeri NO Di Pengadilan Tinggi NO Dan Di Kasasi Ditolak Artinya Bahwa Putusan Itu Itu Putusannya Adalah 17 12 Pergata Tahun 2022 Artinya Dengan Putusan Itu Sudah Final Bahwa Para patan Luhur 2016 Plus Hasil-hasilnya Termasuk Susunan Pengurus Yang Ketuanya Mas Taufik Kemudian Ketua Harianya Mas Murjoko Saya Kebetulan Juga Diminta Menjadi Sekretaris Semua Mas Ketua Umum Itu Sudah Final Sah Karena Sudah 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 Putusan Yang Inkrah Jadi Sudah Selesai Kalau Sekarang Ngungkit Ngungkit Itu Lagi Itu Ya Kita Kepengin Tersenyum Senyum Saja Tersenyum Terimakasih Nah Ini Berkenaan Dengan Persilis Pekat 2 Yang Lalu Jadi Beberapa Hari Yang Lalu Mas Sekum Kan Sebet Membuat Presilis Tentang Pekat 2 Yang Diajukan Oleh Kang Mas Murjoko Itu Ditolak Artinya itu menetapkan bahwa BHA kita yang lama itu yang sah Nah, banyak kan dulur di luar sana Harus diberikan, seruntutannya gitu Dari awal 2016 sampai adanya badan hukum kita Nah ini, kemudian juga muncul mas Pasti list sebelum lama ini Yang mengatakan bahwa Sengketa BHA badan hukum itu Tidak ada kaitannya dengan kepengurusan